Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah SWT Selamat pagi Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita berjumpa kembali Di kesempatan kali ini kita akan membahas Kitab Risaratul Ma'awana Jadi Wala Rasulullah SAW Anad du'a'umu ala ibadah Jadi artinya adalah Do'a itu adalah kuncinya ibadah Dan senjata orang mu'min Dan cahaya langit dan bumi Maka dari itu Kita sebagai umat usaha Harus yakin Percaya dengan sebenar-benarnya Do'a yang kita pandai Kepada Allah SWT Bahkan Allah SWT berfirman Berdo'alah kepadaku Saya akan aku perkenankan bagimu Dari itu Kita sebagai umatnya Rasulullah SAW Jangan pernah ragu Untuk selalu berdoa Dimana pun kita berada Apalagi Di bulan Rajab ini Ada banyak membaca Pagi dan sore Dibaca Pagi dan sore Dan juga baca Sayyidul Istighfar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 dibaca 3 kali dan juga dibaca di bulan rajab ini amalan-amalan yang lain seperti dibaca Al-Quran Al-Karim juga berpuasa maka puasa orang di bulan rajab ini sunnah dihukumnya punya kolamah sepakat berikut masalah bahwasannya hukum puasa di bulan rajab adalah sunnah karena puasa sunnah itu di bulan Muharram di bulan-bulan itu lupa ada gelijah Muharram dan rojak adalah sunnah kita kalau bisa kita berpuasa di bulan rajab sebenarnya sehari puasa di bulan rajab begitu sama dengan akhirnya bulan kita berpuasa insyaallah mudah-mudahan diterima beribadah kita oleh Allah s.w.t dan diambunin kita oleh Rasulullah s.w.t karena Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad s.w.t berkata daripada hidup kita kita jangan lupa berapa toleh terus berapa toleh berapa toleh berapa toleh berapa toleh maksudnya bulan rajab ini penuh penuh dan kebarokahan kelimpahan rahmat dan berkata kebarokan Tuhan hingga kita mempersiapkan berasal dan sangat baik insyaallah mudah-mudahan itu saja bagi kita semuanya mudah-mudahan bermanfaat pada kali ini selamat menikmati